Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Oke, negara kita Indonesia kali ini sepertinya mulai sering disambangi oleh kapal-kapal perang asing nih bos Setelah kemarin kapal selam kiloklas asal India yang tiba-tiba muncul di Jakarta Kali ini dua buah kapal perang asal negara Sinto-Sinto Jepang pun kabarnya juga bakal masuk ke Indonesia Tapi bukan ke Jakarta bos, kapal-kapal perang Jepang ini pun akan masuk ke wilayah Sulawesi Dah, kira-kira ada apa lagi nih bos, kapal-kapal perang asing ramai-ramai masuk ke wilayah kita Indonesia Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut Dua kapal perang Jepang yang bakal masuk Indonesia ini pun merupakan kapal perang JS Simakaze dan JS Asagiri Dua kapal perang ini merupakan kapal-kapal destroyer berpeluru kendali milik Angkatan Laut Jepang JS Simakaze merupakan destroyer Jepang dari kelas Hatakaze Kapal perang ini dulu merupakan destroyer yang cukup sangar bos Namun kini telah diubah fungsikan menjadi kapal latih dan didesain ulang sebagai TV3521 pada 19 Maret 2021 lalu Sedangkan JS Asagiri sendiri merupakan destroyer dari kelas Asagiri yang dilengkapi dengan peralatan untuk misi tempur dan intersepsi Dan terutama dipersenjatai dengan senjata anti kapal bos Kapal perang ini pun membawa dua sistem peluncuran rudal berpemandu MK-141 GMLS yang merupakan sistem rudal anti kapal Destroyer ini pun juga membopong MK-32 surface vessel torpedo tubes yang bisa digunakan sebagai senjata anti kapal selam Dan juga dilengkapi dengan senapan kaliber 62mm otomelara untuk digunakan melawan target laut dan udara Cukup cukup sangar Nah dua kapal perang Jepang ini pun rencananya akan bersandar di pelabuhan Bitung, Lantamal 8, Sulawesi Utara Dan baru-baru ini, Wakil Komandan Lantamal 8 yaitu Kolonel Mar Mikario Widodo Bersama atas sepertahanan Jepang yaitu Kapten Mizuno Hidenori Telah bertemu di markas Lantamal 8 untuk menyusun rencana garis besar kedatangan dua kapal perang Jepang tersebut Dan rencana kegiatan selama kapal perang sandar di dermaga tersebut Nah dari sini dapat kita lihat bahwa kunjungan kapal-kapal perang Jepang ke Sulawesi ini pun Adalah untuk memperkuat hubungan bilateral antara negara Jepang dan Indonesia Khususnya untuk Angkatan Laut Kedua Negara Bos Mantap, mantap jos Semoga Angkatan Laut Jepang dan Indonesia dapat semakin akrab ya Bos Amin Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex, Indo Make it sense Terima kasih telah menonton